Salam Perjuangan Merdeka Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia Pemilu Kepala Daerah Serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang akan diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia dan khusus di Provinsi Kalimantan Selatan menyongsong pemilu kada ini telah muncul tiga tokoh populer yang memiliki reputasi yang cukup baik dan dikenal oleh masyarakat secara luas sebagai tokoh yang peduli kepada masyarakat diantaranya yang pertama Haji Sahbirin Nur yang saat ini menjabat sebagai gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang kedua Haji Gusti Pangeran Khairul Saleh yang sehari-hari menjabat sebagai anggota DPR RI dari Praksi Partai Amanat Nasional yang pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang ketiga Profesor Dr. Haji Deni Indrayana yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum RI beberapa waktu yang lalu munculnya tiga tokoh populer ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat di Kalimantan Selatan untuk memilih salah satu diantara tiga tokoh ini untuk memimpin Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun mendatang saat ini di permukaan telah muncul Haji Sahbirin Nur yang diusung oleh Partai Golkar yang di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua belas kursi sehingga secara secara undang-undang telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur yang akan datang sementara sementara dua tokoh yang lain yaitu Pangeran Hairul Saleh yang merupakan kader Partai Amanat Nasional telah direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilu kada yang akan datang Partai Amanat Nasional yang memiliki delapan kursi di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kursi yang cukup besar untuk menggandeng partai lain untuk berkoalisi untuk menampilkan pasangan harmonis menyongsong pil kada 9 Desember yang akan datang sementara Denny Indrayana yang merupakan akademisi saat ini telah mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat untuk mencari pasangan koalisi di dalam rangka mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur maupun wakil gubernur pada periode yang akan datang di antara tiga tokoh populer ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan Gusti Pangeran Hairul Saleh yang insya Allah bergandengan dengan Denny Denny Indrayana memungkinkan bahwa keduanya memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai pasangan pada pemilu kada yang akan datang apabila Gusti Pangeran Hairul Saleh bergandengan dengan Profesor Doktor Haji Denny Indrayana tentu ini akan sangat menarik dan menjadi pilihan alternatif yang membuka ruang pilihan yang cerdas untuk memilih calon-calon yang terbaik di samping calon yang sudah nyata muncul yaitu Haji Zahbirinor bagaimana keputusan masing-masing partai khususnya partai amanat nasional dan partai demokrat di Provinsi Kalimantan Selatan kita tunggu keputusan partai koalisi tersebut mencermati perkembangan pemilu kada di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan nampaknya bukan hal yang mustahil bahwa PAN akan bersinergi dengan partai demokrat di dalam menghadapi petahana yang diusung oleh partai Golkar di dalam memperebutkan kursi KALSEL 1 pada pemilu kada 9 Desember 2020 yang akan datang Fahmi Amrusi Rumah Banjar melaporkan KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 1 KALSEL 1